Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, hari ini kita masih tentang basah dan perhitungan pH-nya juga. Tapi bedanya kalau kemarin kan kita udah bahas basah juga ya, tapi kemarin basah kuat yang kita bahas. Nah, untuk hari ini yang mau kita bahas itu basah lemah. Sama seperti asam kemarin, ada asam kuat, ada asam lemah. Basah juga kayak gitu, ada basah kuat, ada basah lemah. Gitu ya. Nah, kalau untuk kekuatannya, sebenarnya perbedaannya itu ada di kemudahan dia dalam melepaskan OH negatif sih. Kalau misalnya dia yang basah kuat, dia lebih mudah melepaskan OH negatifnya. Gitu, tapi kalau misalnya yang basah lemah, dia lebih sulit melepaskan OH negatifnya. Gitu. Oke, nah untuk senyawanya apa-apa aja, kita lihat sama-sama. Oke, apa aja sih yang termasuk basah? Ini basah lemah ya. Ini basah lemah. Nah, yang termasuk basah lemah itu semua golongan basah kecuali basah kuat. Jadi, di luar dari basah kuat, itulah basah lemah gitu. Kemarin kalau misalnya, kan kita udah ada ini ya, apa namanya, yang pengecualian-pengecualian dari basah kuat. Kemarin kalau basah kuat itu, dia golongan 1A dan 2A yang bergabung sama OH negatif, ya kan. Tapi ada pengecualiannya, kecuali FR sama BE, kemudian yang terakhir ada RA, ya kan. Berarti yang dikecualikan ini, ini dia juga termasuk basah lemah, gitu. Jadi, contoh BE. BE itu kan golongan 2A, ya. Golongan 2A, tapi dia termasuk yang dikecualikan dari bagian basah kuat, ya kan. Nah, si BE ini, kenapa BE itu dia dikecualikan dari basah kuat sebenarnya? Karena BE ini sebenarnya sifatnya itu non-logam, gitu. Sedangkan kalau misalnya unsur di golongan 2A yang lain, itu dia sifatnya logam. Makanya dia termasuk basah kuat. Sedangkan BE ini, dia sifatnya non-logam, gitu. Makanya dia dikecualikan dari si basah-basah yang lain. Nah, BEOH 2x, ini dia termasuk basah lemah, gitu. Kemarin kan ada pengecualiannya, kan. Kemudian ada FR juga sama RA. Kalau itu sebenarnya karena mereka itu sifatnya radioaktif, gitu. Oke. Nah, setelah ini sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh. Basah lemah, misal. Ada juga basah yang dia nggak mengandung OH negatif di dalamnya. Misal NH3. NH3 ini dia termasuk basah lemah juga. Nah, NH3 ini dia termasuk basah lemah, biarpun nggak ada OH negatifnya di sini. Kenapa? Karena si NH3, waktu kita larutin ke dalam air, dalam bentuk larutannya, itu dia bisa membentuk ion NH4 positif, gitu. NH4 positif ini nanti dia bisa berikatan dengan OH negatif, jadilah NH4OH. Jadi, dalam bentuk larutan, itu dia bisa membentuk NH4OH yang juga punya ion OH negatif, biarpun dalam senyawa murninya, NH3, itu dia nggak ada ion OH negatifnya, gitu. Oke. Dan masih banyak sebenarnya contoh basah lemah yang lain. Contohnya, ALOH3 kali. ALOH3. ALOH3. Nah, ini juga termasuk basah lemah, karena kan dia, AL itu golongan 3A, ya kan? Kemudian, unsur-unsur logam yang ada di golongan transisi atau golongan B, kalau misalnya dia berikatan dengan OH negatif, itu dia juga termasuk basah lemah. Contoh, misal, FeOH2 kali. FeOH2. Kemudian, ada AGUH. Terus, CUOH2 kali. Nah, ini dia termasuk golongan-golongan transisi atau golongan B. Nah, golongan transisi ini, kalau misalnya dia berikatan dengan basah, dia juga membentuk basah lemah, gitu. Jadi, pokoknya semua, kecuali basah kuat, kemarin basah kuat itu golongan 1A dan 2A, di luar dari situ, itu dia termasuk basah lemah. Sama seperti asam kemarin, ya, kecuali yang 6 itu, yang 6 asam kuat itu, yang lainnya asam lemah, basah juga sama, kecuali yang basah kuat itu, di luar dari basah kuat, dia termasuk basah lemah, gitu. Jadi, sebenarnya yang perlu kita ingat itu yang kuatnya aja, gitu. Jadi, di luar dari yang kuat itu, ya, udah-udah pasti lemah, gitu. Oke, nah, kita lihat untuk perhitungannya. Di sini, rumus pH basah lemah sebenarnya hampir sama, ya, sama yang asam lemah kemarin, ya kan? Jadi, rumusnya di sini, bedanya di OH negatifnya. Di sini kita pakai OH negatif, karena basah kan pastinya punya ionnya OH negatif, bukan H positif, ya kan? Rumusnya sama dengan akar KB, di mana KB itu tetapan basah lemahnya, kemudian dikali dengan MB, molaritas dari si basahnya, atau konsentrasi basah, gitu. Nah, di sini sama kayak yang asam lemah kemarin, asam lemah kan dia nggak punya valensi, ya, kita nggak lihat valensi. Di sini, untuk basah lemah juga kita nggak merhatikan valensi, gitu. Beda sama yang kuat, kemarin kita bahas basah kuat, itu kan dia ada diperhatikan valensi untuk menentukan pH, kan? Kalau di sini, di rumus basah lemah, ini kita nggak memperhatikan valensi yang kita perhatikan, itu cuma tetapan sama konsentrasinya aja, gitu. Oke, nah, kemudian setelah kita dapat OH negatifnya, baru bisa kita dapat POH-nya, gitu. Jadi, yang pertama kita dapat POH dulu, ya, bukan pH. Oke, rumusnya tetap kayak biasa, min log OH negatif, min log dari yang kita dapatkan sebelumnya, gitu. Nah, setelah dapat kita POH, baru bisa kita cari pH-nya, gitu, kan? Karena yang ditanya di soal itu selalu pH, nggak pernah POH. Nah, di sini, pH sama dengan 14 dikurang POH. Kemarin udah ada ibu jelaskan, ya, kenapa dia 14 dikurang POH. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita udah punya contoh, katanya di sini suatu larutan amonia, nah, amonia inilah si NH3 yang ibu bilang tadi. Oke, memiliki konsentrasi 0,02 molar, dengan KB tetapan ionisasi basahnya atau tetapan basah lemahnya 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutan tersebut, oke, sekarang kita cari, tadi katanya, ada amonia, ada NH3, dengan konsentrasi 0,025 molar, ya, kan? Kemudian kita punya KB-nya, itu 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita cari, ini kan kita udah dapet konsentrasinya, ya, molaritasnya, ya, kan? Berarti bisa langsung kita cari konsentrasi OH negatifnya. Konsentrasi OH negatif, itu kan rumusnya akar dari KB dikali MB-nya. KB-nya udah ada, MB-nya juga udah ada, jadi tinggal kita masukkan aja. Akar KB-nya itu 10 pangkat min 5, kemudian dikali dengan MB-nya. MB-nya itu 0,025, atau misalnya kita mau kita notasikan, itu kan jadi 25 kali 10 pangkat min 3, ya, kan? Kemudian, ini 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 3 kan bisa kita gabung, ya. Bilangannya sama, pangkatnya dijumlahkan, gitu. Berarti di sini jadi 10 pangkat min 8 dikali 25. Nah, sekarang kita akarkan 25-nya kita akarkan, 10 pangkat min 8-nya juga kita akarkan. 25-nya diakarkan, itu hasilnya 5, ya, kan? Kemudian, min 8-nya diakarkan, itu jadi 10 pangkat min 4. Oke, dapetlah kita konsentrasi OH negatifnya. Sekarang kita cari POH-nya. POH sama dengan min log. Min log konsentrasi OH negatif, di sini OH negatifnya itu 5 dikali 10 pangkat min 4, ya, kan? Sama seperti sebelumnya, 10 pangkat min 4, pangkatnya itu dipindahkan ke depan, jadi 4, ya, kan? Nah, untuk min log 5-nya itu kita tulis ulang, jadi kurang log 5. Oke, inilah POH-nya. Nah, sekarang kita cari PH. PH itu kan sama dengan 14 dikurang POH. Kita masukkan 14, dikurang, buka kurung, 4 dikurang log 5, jadi dia harus dikurung, ya, karena kan dia ini POH-nya satu kesatuan 4 dikurang log 5, gitu. Oke, kita masukkan 14 dikurang 4, jadi dua-duanya dikurangkan, ya, 14 dikurang 4, hasilnya 10. Kemudian di sini ada negatif, negatif sama-sama negatif, di sini ada negatif, kemudian di sini juga ada negatif, negatif dikali negatif, positif, ya, kan? Maka di sini 10 ditambah, ditambah log 5. Jadi, udah bukan kurang lagi, ya, tapi ditambah, karena dia negatifnya masuk ke dalam, jumpa negatif lagi, jadi dikalikan negatif, dikali negatif, hasilnya positif. Gitu, nah, inilah hasil dari PH si NH3 tadi, NH3 yang molaritasnya 0,025 molar, gitu, jadi, dicari OH negatifnya, tinggal kita akarkan aja KB dikali MB-nya, kemudian cari POH-nya, baru dicari POH-nya dengan dikurangkan 4 sama POH-nya yang udah kita dapetkan tadi, gitu, oke, bisa dipahami, ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini, sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Anizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh